Ini kayaknya bagus deh. Kratap 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 Mali bercanda Dalam uisi dan lagu Sebentar Iyo mantap ya deh Ntar kan banyak ya ntar Ini aneh kalo ngomongin tentang brand fashion Mungkin dalam setahun Tiap 5 bulan atau 2 bulan Ada terus kali nombor terus gitu Cara lo bertahan bisa sejauh Sepuluh tahun tuh gimana caranya Ya yang pertama tuh Inovasi sih itu udah harus Tapi ya lo harus tau brand lo sendiri gimana caranya Ya apakah ini tetap Worse sama brand lo atau engga gitu Kalo orang nanya gimana cara bertahannya Ya gue sih selalu Set goals Untuk shining bright gitu Goalsnya dalam apa ya gimana caranya Kita harus makin naik makin naik makin naik Gak cuma dikenal di Jakarta Oke se Sampai Bandung sampai Bali kita udah dikenal Di Pulau Jawa kita udah dikenal Gimana caranya besoknya Tahun ini nih karena satu dekade gue pengen Shining bright itu tuh bisa bekerja sama dengan Beberapa brand-brand besar Kalo untuk apa namanya Looney Tunes kita udah megang Alhamdulillah ya mudah-mudahan kalo jadi doain aja Anime pun kita mau ambil Anime masyarakat nih Anime masyarakat Sampai dong Gue pake sel kongsi gitu Anime mau ambil juga Karena itu lo liat marketnya juga ada gitu ya Marketnya besar gitu jadi Ya harus naik kelas terus siap Karena dapet komplainan gak tar sama pembeli lo Kayak oh ini bajunya nih kurang nih Kalau lo jangan ditanya Tara tentang cerita lo dong Yang dapet komplainan dulu Ya kan siapa tau aja kan Pernah-pernah bahkan kalo komplain pun Mereka ngeteknya ke gue gitu Karena tau lo yang punya ya Jadi kalo kayak gitu tuh gue langsung serahin ke Anak-anak admin ke apa segala macem Kenapa nih ada apa gitu Biasanya komplainan kayak Kalo udah tanggal cantik Barang kok belum nyampe-nyampe Mohon maaf nih ini kan gratis ongkir nih Ya Jangan salahin ke gue dong Buat elu yang nonton sekarang juga Apakah gue yang ngatur Emang gue yang ngantr Kalo gak ketara Iya Ketarung seorang orang tau Lu bilang Gue baru beli hari ini gue belum dateng Kan hari itu Iya Nice try nice try Sama ya mbak gitu juga ya Sebetulnya dia cuma pengen DM-DM-an aja Oh Masalahnya laki Masalahnya laki Yang dibalas tau ya Iya Jadi ini emang menarik sih menurut gue Karena bertanya tuh gak gampang tuh Iya Lu berapa tahun cam footwear Dua bulan Ya gak tau Dari 2019 Dari 2019 Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun yang dua tahun Ada *** juga kok Kenapa *** gitu Jadi tiga tahun yang dua tahun rugi Iya Pasti lah Oh iya Setahun katanya jual-jual inventaris Inventaris ya Kalau kata yang ini gimana bertahan 14 tahun ya berarti ya 14 tahun Tahun ini akan jadi 14 November nanti Udah masuk SMP nih kalo jadi Iya Gue udah harus bayar ini nih Iya Oh gak penting Scorpio Ya gak gitu Penting Penting November tuh bisa Hati-hati ngomong sama perempuan Mengenai astrologi Lanjut nih Bener lanjut langsung 15 tahun bukan Waktu yang sebentar loh Buat bertahan di industri Itu gimana tuh Kalo aku sih ngeliatnya sih Emang kita harus Gak cuma Mengembangkan market Tapi memang juga relationship sih Gitu maksudnya Dan Memaintain customer Juga gitu Jadi kadang-kadang tuh Yang susah tuh adalah Aku tuh pernah di Apa ya Memiliki perumpamaan Jadi kalo misalnya kita punya Satu kantong nih Isinya air gitu Kita tuangin terus Airnya Tapi ada bolong dibawahnya Dia keluar terus kan Jadi diisi-isi gak pernah penuh Iya Itu sama aja kayak customer Jadi kita bisa cari customer baru terus Tapi kalo customer yang lama-lama Gak kita simpen Gak kita retain Atau kita Maintain gitu Lama-lama ya dia bocor terus Kebocorannya itu mungkin Istilahnya Lama-lama ya Kayak Apa ya Kita tuangin uang terus Gak habis-habis gitu Tapi tujuan Tapi akhirnya gak ada Yang penting tuh kalo aku lihat sih Sekarang memang Komunitas Terus kemudian relationship sama customer tuh Sangat berharga gitu Jadi punya loyal customer ya Itu yang sangat penting ya Soalnya Ya macem-macem sih Jadi kayak misalkan kita bikin Kau dulu kan bisa bikin event ya Terus kan Sebentar gak bisa Terus Kayak kadang-kadang Zaman Zaman susah pas Aku tuh sama partnerku Si Ria tuh Bahkan IG live Kita berdua Yang muncul Jadi kan merasa kayak Aduh ketemu Karin sama Ria Kayak kesannya ya Ketemu ketemuan Langsung ya Kacing-kacing Kacing-kacing Uang-uang Kacing-kacing Beli-beli Oh ya bagus Bagus Terus Macem-macem sih sebenernya caranya Terus kayak misalkan Berbagai macam Gaya tactical juga Misalkan pas lagi birthday Kita kasih Surprise Surprise untuk si orangnya Surprise 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 Dengan jatuh jam 12 malam Kalo gak salah ya Kayak rumahnya Pokok dong Rumahnya di pasar minggu gitu Rasial banget ya Tadi kan kalo Tara ya Tara berpartner Berapa partnernya tiga ya Tara? Berdua Berdua Amat kebot Terus juga Mbak Karlin juga Berpartner sama Mbak Ria Jadi gimana sih Nentuin kan kita Berpartner bisa dalam perjalanan Tapi berbisnis kan juga Gak gampang Menemukan partner bisnis Masing-masing Coba menurut Mas Dika gimana? Gak Gak bisnis dong Gak bisnis Nentuin kayak Eh iya nih kebot Tepat nih partner sama gue Untuk shining bright Sebenernya nyari parter Kayak nyari pasangan hidup sih Menurut gue Karena pasti ada aja Kayak Cocok gak cocoknya Nah Kebetulan gue sama kebot itu Cocok-cocoknya tuh Kalo kebot tuh orangnya Mau apa Pokoknya ibaratnya Dia tuh Kemauannya keras lah Pokoknya gue harus bikin ini Bikin ini Bikin ini Nah kalo gue yang nenanginnya Gitu Jadi gak bisa dua-duanya tuh Sama-sama keras gitu Terus kayak Kalo partner gue tuh Orangnya Emosian banget Nah gue tuh yang lebih nenanginnya Ya hal-hal seperti itu aja sih menurut gue Karena Tadinya tuh gue berempat Tadinya berempat? Oh berempat Terus gabung jadi dua Gak 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 Lu pikir dia homocus Robo Lu pikir dia homocus gitu Homocus Tidak Tidak Habis berempat? Ya udah Maksudnya Gak sevisi Akhirnya berdua Tinggal berdua doang Emang ini ya seleksi alam jadinya ya Berdua Kalo sama Mbak Ria kan lulusan banyak tuh barengan kan Kenapa milihnya Ria yang paling cocok Ini dari zaman kuliah udah bareng berdua sama Ria Jadi tuh Dia tuh temen SMP Bahkan Bahkan dari SMP Iya Dulu tuh dia kayak cewek populer gitu loh Di sekolah Gitu Gila nikah belum? 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 Gila gitu dong Kenapa tiba-tiba gitu? Lampu mati Mbak Terus 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 maksudnya dia tuh Akhirnya kita Pas lagi coba Untuk partneran Gue sih emang gak dangkal ya Cuma pikir Oh temen dia di Facebooknya banyak Bisa jualin Oh Gak dangkal ya Gak dangkal ya Terus soalnya gue yang membuat bajunya dong Dia yang jualin Tapi emang sampe sekarang begitu sih Jadi maksudnya gue yang Ngelead tim desain Gue yang nentuin Ini mau kayak gimana Dia yang Ya jualin Emang harus ada gitu kayak Kita berempat sama kemar Iya bener Kita berempat Kita berempat Sama Kemal Jadi emang dia di luar gitu Luar Jadi Jadi kita bertiga Sama satu produser Iya sama Kemal Kemal Instagram followernya banyak Iya Ini bisa nih Tapi gak ngangkat Ntar tapi kan lu ini juga ya Sibu Pershootingan juga Film juga Series juga Sama bisnis Itu ngaturnya gimana? Ya Kebetulan gue juga punya manajemen yang Solid juga sama Kalo di Shining Bread tuh Manajemennya memang udah solid lah Kayak Ya kayak Kakak satu ini yang Parter gue tuh di bagian produksi semuanya Oh Produksi Design tuh ACC nya dari dia sama gue Jadi gue tinggal marketinginnya aja Nah setiap Ya setiap Setiap minggunya tuh kita selalu ada rapat Yang gue gak bisa diganggu Gitu Tapi untuk itu juga Banget Gak bisa dibiarin Ya udah dia temen gue aja ngurusin semuanya Gak bisa Tetep harus bareng-bareng kan Kalo kayak gitu kerjanya bareng-bareng Karena capeknya bareng-bareng Soalnya kan cuannya bareng-bareng Iya Tapi kan bisnis juga kayak Misalnya Bu Bos Bu Karlin Punya basic fashion Tapi kan basic ekonominya gimana? Itung-itungan Ya dipelajarin aja Sambil belajar? Kan biasanya modal keluar Angka-angka kan Challenge Pas s***** kemarin tuh Mbak Maksudnya pasti ada finansial terganggu nih Oh iya iya Kan kalo misalkan Kalo menurut gue Satu perusahaan itu tuh Gak bisa jadi perusahaan Kalo misalkan Kasarnya nih dua foundernya cabut Terus crumbles Itu berarti dia belum berhasil Jadi memang harus dibikin tim gitu Dan dibikin struktur Gimana caranya biar operasional terus Ya kita gak bilang kayak tiba-tiba Kita berdua menghilang ya Cuma maksudnya kalo misalnya kita perlu cuti Masa gara-gara gak ada gue sama Gari Gak jalan Gak jalan gitu Itu gak bisa gitu Jadi memang kemarin ya Maksudnya banyak profesional Yang bantuin gue juga gitu Ada investor tapi Mbak Patenik? Belom ada Wih, lu apa gimana nih? Nanya-nanya nih Nanya-nanya nih Mau masuk? Siap mau masuk Mau masuk duit atau mau masuk kreatif nih? Saya lebih mau masuk BTN Kerja buat BTN Saya jadi teller Saya teller BTN ya Dari sekian panjang perjalanan lah ya Pasti ada juga kan Ghost yang pengen dicapai Atau yang udah tercapai lah Sampai saat ini Nextnya gitu ya Dari masing-masing apa? Ada gak dari Cattening dan juga Dari Shining Browns Gue masih banyak lah Masih jauh lah Kayak pengen punya toko Di beberapa tempat di Indonesia juga pengen Terus Pengen Ini tuh bukan Cuman Menguntukkan buat gue doang Tapi buat karyawan-karyawan gue Semuanya Kebagian juga Masih banyak hal yang masih PR-nya masih banyak lah Gitu Hal-hal yang Mau kita lakukan masih banyak Kalau contening apa? Yang pengen Dalam jangka Pendek atau jangka panjangnya ini? Kalau pendek sih mungkin ya Pengen balikin dulu kali ya Maksudnya kayak Ya Apa ya Mungkin grafik yang Kemarin kan kita lagi Enak-enak tuh Lagi mengembangkan Terus Ada Gitu ya Terus habis itu nanti katanya Mau ada Ya resesi lah Jadi kan agak-agak slow tuh Kita pengen balik dulu aja Ke jalur yang benar Jangka pendeknya itu Kalau jangka panjangnya sih Sebenernya aku sama Rachel Pengen Cattening itu dikenal Sebagai Top of mind dari Women's Indonesia Fashion Brand Aja sih Saat udah mau ngomongin fashion Cewek Ya gitu Ngatur cash flow nya gimana tuh mbak Buat jangka pendek kita tadi kan Menuju Yang gimana jangka pendeknya? Jangka pendeknya Kan pasti Signing Brand sama Cattening Ngatur cash flow nya Tadi gak ada investor tuh Berarti gimana tuh Muter duitnya Memang harus pintar banget sih Ngatur dari inventory nya Dan segala macem cost tuh Memang harus kita lihat Gak bisa kayak main Kayak Ya gue kira-kira Kira-kira tuh Gak bisa Apalagi cuma BMM-an doang gitu Gue pokoknya maunya Iya gitu Di bulan ini harus ada artikel ini 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 Atau di tahun ini harus ada 80 artikel gue bikin Di queue berapa Di queue 1-4 Harus ada 100 artikel Ya gak bisa Gue harus lihat dulu Uang masuknya udah berapa Nah itulah Sebenernya Ada beberapa Ya balik lagi Sama kayak Cattening Mungkin gue juga Meng-hire professional Karena kan basic nya Gue itu kan model ya Iya bener Sama 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 Anda model apa Iya model apa tuh Udah jelas nih Kalo model iya Iya kalo anda model apa tuh Aduh gak siap lagi Kalo gak salah model Pesawat ya F-16 Jadi begini ya Begini aja terus Iya 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 Model pesawat Jadi meng-hire professional Oh iya jelas Pake flow itu Iya iya Harus Tapi yang mau Apa Lo dulu deh Tapi kalo di Yuk Gak tapi kalo misalkan Di awal bisnis Kan gak kepikiran tuh Tarung urus profesional Jadi gimana Kok bisa berani Tiba-tiba mau bisnis lah Pake uang pribadi dong Gini kalo gue tuh Ngeliatnya kan Semuanya tuh Ya kebutuhan kita Tuh bukan cuman Di sekarang doang Ya kan Ya kayak gini deh Gue di dunia entertainment Mungkin udah Bertahun-tahun Tapi kan Gue pengen punya Settle bisnis lagi Selain di Apa namanya Di luar dunia entertainment Yaitu bisnis Bisnis yang gue tau adalah Ya Clothing line gitu Bisnis baju Karena gue juga Suka gitu Maka fashion Ya makanya gue berpikir Gimana nih Hidup gue kan bukan sekarang doang Iya Hidup itu kan gak cuman Tentang hari ini doang Nanti kita akan cerita Tentang hari ini ya Iya Gitu 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 Kalo Makanlin sendiri Apa yang bikin Kayak Ya makanya berani Bisnis gitu Patungan Patungan Kalo dari gue sih Yang penting konsepnya Ya mulai aja dulu Gitu Jangan terlalu banyak Cingcong mikirin ABCDE Ya bukan artinya Sama sekali gak pikirin Produk yang mau dijual ya Kalo produk kita Kita yakin itu bagus Dan kita Sangat Apa ya Pede gitu Dan percaya diri Pasti ada yang Mau beli juga Gitu Itu tinggal gimana cara kita Marketinginnya gitu That's why Ya yang Tara bilang tadi juga bener Gitu Bahwa ya memang gak cuman tentang hari ini aja Kita harus pikirinnya tuh Jauh dan ke masa depan Yes Ini buktinya bisa bertahan Sepatu 10 tahun Satu 14 tahun Ketangan dong Emang Lo harus belajar banyak banget Gue juga yang bertahan ketangan sama diri gue sendiri Iya Capek juga Sebenernya Capek-capek Matra lo mau bisnis Mau bisnis Eh tapi kalo menurut gue Di bisnis tuh emang yang Selain kita mengeluarin produknya Menurut gue Ya hitung-hitungan tuh Udah paling penting Penting ya Gue tuh pernah punya Kesulitan ya kayak Nyatet Apa namanya Transaksi secara detail Tuh gue Wah Itu challenge banget buat lu di awal-awal ya Parah Gak usah gitu deh Lu kalo buat bulanan juga Kana-kana Kalo gak sama sekretaris yang melakukan Gak akan Mencatatkan gitu Itu sih yang Menurut gue Apalagi sekarang jaman-jamannya cashless ya Iya Suka lupa ya Keluar aja gitu Luar-luar Bukan lagi Belum deh kalo di transfer-transfer Biaya transaksinya kan Terbatas Dan lain-lain Terbatas udah gitu Kalo Antara ini kan suka Beda Ada lagi biaya transaksinya Iya bener-bener Itu challenge-challenge Yang dihadapi oleh Pebisnis-pebisnis ya Kayak Tara Budiman Dan juga Mbak Arline Dari Cotton Inn Dan juga Shining Brightness Sekarang Kemal silahkan mau pilih yang mana Iya ya Karena itu hampir semua menghadapi Lu menghadapi gak? Kan lu juga berbisnis nih Wih saya kan Wah Saya kan Rugi Rugi Saya kan Rugi Rugi Lihat dong Rugi kok bangga Iya 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 Karena emangnya kalo lo ini Ini buat kita juga ya Buat belajar juga Karena mungkin nih Kayak kita kan podcastnya Berempat Tapi kan jangka panjangnya Kita pengen lah juga punya Merchandising 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 dan lain-lain Itu kan potensial-potensial Yang bisa kita dapetin gitu Banget Ini banyak keuntungan juga yang bisa di dapet Di tabungan BTN Business Seperti tadi tuh Masalah-masalah tadi dihadapi oleh pebisnis-pebisnis ini Bebas biaya transaksi Kemudian limit transaksinya lebih leluasa Dan yang penting adalah Pencatatan transaksi yang lebih detail Gitu yang tadi tuh Kita kadang-kadang Boncosnya pas di list Biaya entertainment mahal banget nih Detailnya gak ada itu Sebentar Ini kan jualan baju kok Ada biaya entertainment Iya Nge-entertain siapa ya Kena gitu ya Mas Dika ini Jualnya Mas Dika Mas Dika Mas Dika tuh Iya yang sering kok Mas Dika sering minta rempers ya Iya Lempar ke gua semua Ayo Gua tahan badan Ayo masih kuat Lempar lagi Ayo Tapi ini kayaknya kita fix sih Maaf nih bubos kita berempat fix Kayaknya kita pengen Saya resign Eh ya Cepet banget lu resign Resign Kerja juga baru hari Udah mau habis durasi Kan harus one more notice dulu Oh iya Oke Saya masuk lagi kalo gitu Cepet mbak Ya berubah pikirannya gampang Tapi emang bener tadi poinnya Dari mbak Karlin juga Jangan takut kalo lo mau mulai bisnis ya Yang penting mulai aja dulu Dan juga bener apa yang dibilangin sama Tara Budiman Kalo hidup itu ya Karena hidup gak cuman tentang hari ini Betul Sekarang yang lagi lo jalanin Kayak kita di dunia entertainment Ampe kapan sih Ya gak sih Sepanjang-panjangnya ya Iya Ya kalo kita sih yakinnya selama BTN ada Kita masih ada nih Iya Udah sih Amin Kayaknya ada kontrak baru nih Jadi kita masih bisa lah Ya tapi emang kita harus punya sekoci Yang bahkan itu bisa menyelamatkan Dan membawa kita di momen-momen kayak Ya p***** Badan apa segala macem Bener 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 Meski patungan dulu modalnya gak apa-apa ya Gak apa-apa Gula aja dulu ya Walaupun patungan dulu Karena hidup gak cuman tentang hari ini Gak cuman tentang hari ini Gak cuman tentang hari ini Iya Ini dari tadi kan Kita udah ngomong-ngomongin Soal ini ada Dari Cotton Inc Dan juga Shining Bride Satu-satu Ada yang bisa kita pilih gak? Iya Boleh gak? Selama lo emang nasabahnya bank BTN Silahkan habis Oke kita pilih Cotton Inc Let's go Let's go Eh Kenapa? Ini yang tiap bulan dateng ke depan pagar Paket Iya Ini ribu Ini ribu Mendingin nambilnya ini pak Eh Lo ngambil yang mana? Lo ngambil yang mana? Ehh Ayo 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 Udah Udah Milih Gua ngambil yang mana? Terima kasih.